Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 salah satu komponen yang dapat mengakibatkan non-communicable disease yaitu salah satu contoh meyakitnya yaitu diabetes 90. Nah, di sini penggantian suprosa oleh aluosa ini diaplikasikan dalam bentuk yukur namun tentunya dapat juga diaplikasikan dalam makanan lain. Mengapa dipilih aluosa? Karena aluosa ini memiliki kadar kalori yang rendah. Bahkan di Amerika sendiri, aluosa ini sudah diakui oleh Amerika sebagai bahan pemanis yang biasa digunakan untuk bahan makanan. Nah, kesimpulan dari adanya penelitian ini yaitu dapat menggantikan penggunaan suprosa dengan menggunakan aluosa di mana penggunaan aluosa ini lebih aman dibandingkan dari penggunaan suprosa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!